selamat datang selamat datang di channelku teman-teman masak biasa rasa luar biasa terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini semoga bermanfaat ya di video kali ini saya akan membuat bakwan sayur nah biasanya bakwan sayur memakai campuran sayuran mentah ke dalam adonan namun kali ini sayurannya saya akan tumis bersama daging cincang dan bumbu-bumbu lainnya terbayangkan kelezatannya bakwan yang dihasilkan akan terasa enak gurih garing di luar dan lembut di dalam nah bagaimana cara membuatnya ikuti terus ya videonya sampai habis namun sebelum lanjut jangan lupa like komen share dan subscribe nya ya serta klik lonceng notifikasinya oke saya tunggu bahan-bahan untuk membuat bakwan sayur adalah 300 gram terigu protein sedang atau rendah isiannya saya memakai beberapa lembar daun sayur kol dan sayur sawi setengah mangkok toge setengah mangkok wortel yang telah saya parut beberapa lembar daun bawang dan daun seledri yang telah saya potong-potong kecil daging sapi cincang bisa juga diganti dengan daging ayam atau udang untuk bumbunya saya memakai 1 sendok teh merica 4 siung bawang putih 6 siung bawang merah bumbu ini saya akan haluskan kemudian saya akan tumis bersama sayurannya namun jika senang memakai bumbu yang mentah tidak usah memakai bawang merah garam kaldu bubuk secukupnya haluskan bumbu tumis bumbu bersama margarin bisa juga memakai minyak goreng setelah harum dan sedikit kering masukkan daging setelah kering masukkan wortel masukkan toge poh dan sayur sawi daun bawang dan seledri nah tumisnya tidak usah terlalu lama yang penting sudah layu sedikit siap diangkat untuk dicampur dengan terigu siap mencampur antara terigu dan sayur terigu beri 200 ml air aduk dulu sampai rata tambah 100 ml lagi ini sayurnya telah dingin ya tadi saya dinginkan sebentar supaya tidak menggumpal saat dicampur dengan terigu ini masukkan sayur saya akan mencetak bakwan ini dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari aluminium namun jika tidak mempunyai cetakan adonan seperti ini sudah bisa digoreng kalau langsung digoreng bisa adonannya harus lebih kental tapi jika memakai cetakan yang terbuat dari aluminium maka ini masih terlalu kental tambahkan air sedikit demi sedikit saya memakai air pada adonan ini kurang lebih 550 ml sebenarnya adonan ini telah siap digoreng namun bila ingin lebih renyah menghasilkan bakwan yang lebih renyah simpan adonan ini di dalam kulkas ini adalah adonan yang telah saya simpan di dalam kulkas kurang lebih 1,5 jam jadi lebih agak kental ya dengan cara disimpan di dalam kulkas terlebih dahulu hasil bakwannya lebih renyah dan gurih panaskan minyak goreng kurang lebih 1,5 liter saya akan mencetak bakwannya dengan menggunakan cetakan seperti ini saya akan mencetak bakwannya sudah ya dipilih yang sudah agak kecoklatan karena menggorengnya tidak bersamaan terima kasih yang telah menonton video ini sampai jumpa di lain waktu